Intro Yo ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang alur pelaksanaan UTBK SBMPTN nih Karena banyak banget dari kalian pastinya yang abis SNMPTN terus gagal Ikutan ujian seleksi ini nih UTBK SBMPTN Yang merupakan ujian skala nasional untuk nyeleksi kalian yang mau kuliah di kampus negeri Nah kira-kira ujiannya tuh kayak gimana sih gitu kan Karena pasti banyak yang penasaran nanti kan ujian belum tau gambarannya datangnya gimana Apa aja yang dibawa pakaiannya apa dan bla 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 soal pertanyaan itu Nah gue bakal jelasin dan jawab semuanya untuk kalian Dan ini berdasarkan dari pengalaman adik-adik kita yang UTBK tahun sebelumnya Yang gue udah tanya wawancara dan juga yang ngikutin Karena Bang Gilang juga kan orang yang selalu ngikutin ya perkembangan dari ujian UTBK itu sendiri Kira-kira apa aja so langsung aja ke alur pembahasannya Oke yang pertama-tama banget untuk kalian ketahuin adalah Ketika UTBK SBMPTN kalian sudah mengikuti gitu ya Pastikan kalian itu datang lebih awal Karena di kartu UTBK kalian sendiri aja tuh pendapat itu udah tertulis tuh Datang lebih awal 1 jam lebih awal Nah makanya itu udah digaris bawain banget kan Kalau misalkan ujian itu mulai yang sesi pagi 6.45 Berarti kalian udah datang jam 5.45 satu jam sebelumnya Jadi udah gak perlu bingung-bingung lagi ya di fakultas mana, di gedung apa, ruangan berapa Jadi kalian udah tau Selanjutnya nih Lakukan hal apa yang biasa kalian lakukan Nah banyak banget anak-anak yang UTBK itu Karena ini adalah hari yang penting buat mereka ya Mereka tuh sok ngide gitu Yang biasanya gak sarapan, dia sarapan Ya tau sarapan emang penting Tapi kalau memang kalian gak biasa sarapan Itu malah ngebuat sebuah rutinitas yang bisa kalian lakukan Itu berubah gitu Jadinya sarapan yang gak sarapan Akhirnya nanti sakit perut nih di jam-jam ketika ngerjain ujian Nah itu harap hindari lagi Lakukan hal-hal apa yang biasa kalian lakukan Gak usah ditambah-tambahin Yang berikutnya yaitu adalah cek bawaan wajib di UTBKS BMPT Ini bisa melikupi baju, berkas yang dibawa, dan perlengkapan covid Karena mungkin masih covid ya Kalau kita juga melihat dari UTBK tahun sebelumnya Yang memang protokol covidnya tuh cukup tinggi ya kan Nah baju kira-kira apa sih yang oke untuk kalian pake untuk ujian UTBK Gak harus seragam kayak gini ya Gak harus Bisa pokoknya pakaian yang nyaman kalian pake Yang sopan Yang etis lah pokoknya untuk seorang pelajar atau peserta ujian gitu Yang berikutnya Yang keempat nih mungkin Tau lokasi secara jelas UTBK kalian Makanya kalau di jaman aku tuh biasanya kita survei H-1 gitu Oh dapet panloknya dimana ujiannya? Misalkan di kampus Universitas Indonesia Di fakultas misalkan kesehatan masyarakat Terus di ruangan mana? Itu udah tau gitu Satu hari sebelumnya Kita udah dateng kesana Cross check kesana Nanti ruang tunggunya dimana, masuknya, parkirnya, kamar mandinya Itu udah tau Jadi pas dateng besok tuh udah estimasi gitu Dari tempat kalian berangkat ke atau mungkin dari kosan, dari rumah, atau dari penginapan gitu ya Berapa lama waktu perjalanannya? Dan kalau macet tuh kayak gimana? Akses jalannya Sehingga bisa hadir di lokasi ujian ya tadi Targetnya satu jam sebelum waktu ujian Nah untuk transportasi Ketika kalian ikutan ujian UTBK gitu ya Ke lokasi ujian tuh Kendaranya apa sih bang gitu ya Nah itu bisa pake transportasi umum Bisa diantarin orang tua Ataupun kalian bisa pake kendaraan sendiri Nah setelah kalian udah sampe di lokasi ujian ya Nanti kalian bakalan diarahin oleh petugas keamanan gitu Nah kalau masalah tahun sebelumnya Itu ada yang namanya protokol kesehatan Kayak kalian cuci tangan loh Nah itu penting cuci tangan Kalau kayak gitu ya ikutin gitu Kalau ada cek suhu juga ikutin gitu Karena sepengalaman cek suhu itu juga penting Tahun sebelumnya yang boleh masuk itu di bawah 37,5 celsius Kurang lebih sekitar segitu Kalau lebih dari situ berarti kan hitungannya demam Kalian sakit Dan ada kemungkinan positif covid juga gitu kan Nah itu bisa jadi kalian gak boleh ikut ujian gitu Karena untuk hal ini agak strik ya Nah selanjutnya ketika kalian udah masuk ke gedung gitu ya Kalian gak langsung masuk ke ruang ujian kalian Kalian akan ditaruh di ruangan transit Yang dimana disitu kumpul dulu Nunggu sama temen-temen peserta lainnya yang belum dateng juga Nah disitu tuh kurang lebih Satu jaman ya Satu jam atau kurang lebih sedikit gitu ya Kalian disitu tuh ya bisa Masih baca-baca dulu Belajar-belajar tuh banyak masih kayak gitu Terus kebanyakan juga ke WC Nah ini penting banget Kalian kalau yang gampang kebelet mau buang air besar Mau buang air kecil Kalau bisa ketika di ruang transit ini nih gitu Tuntaskan semuanya Jadi pastikan kalau kebelet dilakukan di ruang transit itu Ada satu jam sebelum waktu ujian itu dimulai Kalau kalian ngeliat masih belajar-belajar gitu Please Gak usah panik atau Jadi tegang gitu ya Ih dia masih belajar Aduh gue gimana nih Belum belajar Kalo siap itu orang-orang Kayak ambis semua Aduh gue gimana ya Kayaknya di kelas gue nih pesaingnya berat-berat deh Orang-orang pinter deh Sedangkan gue kayak gini Jangan Tenang aja santai Kalau bisa sugestikan diri kalian adalah Kayak Masih belajar Kalau udah waktu hujan mah Istirahat aja fokus gitu Gak usah banyak ngobrol Santai Kalem Ngeliat temen-temen gitu kan Gue udah belajar cukup lama Gue yakin Gue pede sama diri gue Dan gue bakal ngasih yang terbaik Di ujian kali ini Udah gitu aja gitu Nah selanjutnya Ketika waktu ujian di peserta UTBK itu Yang tertulis udah mau dimulai Nah kalian udah boleh tuh Untuk masuk ruangan ujiannya Jadi 15 menit sebelumnya Kalian nanti akan dibarisin Mungkin nanti cek suhu juga lagi Jaga jarak Masuk perlahan gitu Untuk tempat duduk Itu udah ditentukan Ya Jadi nomor kalian tuh udah ada nih Misalkan ada di depan Di belakang Di tengah Itu udah ada Berurutan Jadi kalian gak milih tempat duduk Udah dicetapin Namanya siapa Nomornya berapa Itu udah kalian langsung dudukin aja Di meja kalian itu gitu Dan ini adalah ujian tulis berbasis komputer Kalau komputer itu teknologi Berkaitan dengan Kalau dipakai terlalu lama panas Ruangannya ber AC Makanya Bang Gilang nyaranin Untuk tadi Kalau gampang kebelet Gak biasa pake Ruangan ber AC Itu udah dituntasin dulu Ketika Satu jam sebelumnya Atau kalian Pake pakaian juga yang Bisa nahan Ya dingin gitu ya Lengan panjang gitu Yang agak tertutup Jadi nyaman gitu Gak kedinginan Nah ketika udah masuk Ke ruangan UTBK Tas Tas itu Itu taruh di depan semua Barang-barang yang tidak digunakan Yang tidak diperlukan Itu dimasukin HP Buku Catetan Semua dimasukin ke buku Kalian hanya membawa Berkas-berkas di meja Ujian kalian itu Yang memang Diperbolehkan aja gitu ya Berkas-berkasnya aja gitu Yang dicek nanti Yang sama pengawasnya Nah untuk sepatu Atau alas kaki sendiri Ini ada sih ya Beberapa panlok ujian Yang pengawasnya memperbolehkan gitu Pake sendal Pake sepatu gitu ya Kalau bisa sepatu gitu ya Untuk dokumennya Yang ada di meja Itu apa aja sih Bang Gilang Setidaknya tuh Ada tiga Yang pertama itu adalah Kartu Tanda peserta UTBK kalian Yang kedua itu Ada ijasah Atau SKL ya Surat keterangan lulus Kalau gapier itu ijasah Kalau yang belum lulus Bener-bener ijasah yang keluar Ya SKL Surat keterangan lulus Itu bisa diminta Dan ketiga Kartu identitas Kartu identitas Semang gak usah dijelasin ya Kayak KTP Sama mungkin kartu vaksin ya Kartu vaksin udah jadi Kartu identitas loh sekarang Iya itulah pokoknya Nah nanti setelahnya Pengawas akan Bacain tata tertib Pengawas kurang lebih sih Ada dua ya biasanya tuh Apa yang boleh Dan apa yang tidak boleh Dan please banget Untuk kalian dengarkan Secara baik-baik Kalau misalkan Ada yang belum jelas Gak usah malu-malu Untuk bertanya gitu Maaf Izin bertanya bu Untuk waktunya Apakah diingatkan gitu Ataukah Apakah kita bisa minta Kertas coret-coretan Apa yang gak boleh Apa yang boleh Kalau kalian masih bingung Tanyain aja Nah selanjutnya Nah makanya ini cukup ketat Nah makanya ini cukup ketat Jadi yaudah pokoknya Pastikan fotonya tuh masih mirip Sama muka kalian Makanya yang diminta Foto yang terbaru kan Kayak gitu Nah ketika mau masuk ke ujian sesungguhnya nih Kalian nanti akan disuruh Untuk login peserta UTBK Nomornya Terus nanti ada NISN Nanti kalian dapet token Token itu nanti akan memunculkan Soal kalian Nah setiap token itu kan beda-beda Jadi ya nanti soalnya mungkin juga beda-beda Ngacak gitu Jadi gak usah berharap nyontek Ataupun ngobrol Sama peserta UTBK yang lainnya Ketika UTBK udah dimulai Fokus Gak usah ngobrol Gak usah nanya-nanya Pokoknya kerjain yang kalian bisa Yang ada di depan kalian Yaudah deh UTBK dimulai gitu Kalian mengerjakan soal-soalnya Ya kurang lebih Ada 8 subtest ya Kalau gak salah 8 subtest Yang dimana Waktu keseluruhan tuh Kurang lebih 3 jam 15 menit Bang ada waktu istirahatnya gak sih Setiap subtest itu gitu kan Kayak abis dari ekonomi gitu ya Atau dari geografi Ke ekonomi gimana Kalau sosumnya Itu ada jeda 30 detik Kalian ngerjain Waktunya kan nanti sisa tuh Finalisasi semua Sebelum masuk ke subtest berikutnya Nah kalau misalkan Kalian udah ngerjain semua subtestnya Ya kan Dalam waktu yang panjang itu Ya udah beres Kalian nanti untuk bisa Memfinalisasinya itu Nanti ada submit Tapi ketika kalian submit pun Kalian gak bisa tuh Langsung keluar dari ruangan ujian gitu ya Waktu untuk keluar ruangan ujian itu Bareng-bareng Ya harus rentak semuanya Gak bakal dibolehin keluar gitu Jadi kalau kalian udah selesai pun Sudah submit Kalian bakal nunggu dulu Temen-temennya selesai Sampai waktunya habis Bener-bener gitu Jadi pastikan ya udah Manfaatin waktunya aja sih Gak usah submit Buru-buru Dicek lagi Cross check lagi Apakah udah sesuai Bener Gak ada kesalahan Baru nanti Ketika udah diingetin nih Waktu terakhir ya Waktu tinggal 15 menit terakhir Tolong untuk Submit Semuanya diberesin Dicek Baru nanti Bisa keluar barang-barang Udah deh Ketika kalian selesai ujian Keluar ruangan Selesai udah Gak usah pusing-pusing lagi Disarankan Kalian langsung pulang Gak usah mampir kemana-mana dulu Udah kalian pulang Selesai ujian Gak usah overthinking Pokoknya Intinya pokoknya datang Kerjakan Dan lupakan Yang penting kalian udah ngasih yang terbaik Gak usah Mikil lagi Aduh tadi gue misinya bener gak ya Aduh tadi kayaknya misinya Gak ini deh Gak salah nomor deh Jangan Udah Lupain aja Hal yang harus kalian lakukan Fokus adalah Apa yang mau kalian lakukan selanjutnya Setelah UTBK ini Mungkin kayak kalian daftar Jalur mandiri Kayak simak UI Untuk masuk UI Utul UGM ITB Undip Unbrau IPB Semuk Unpat Banyak itu ya Nah siapkan lah planning-planning itu Dan ya selesai Udah Itulah seluruh alur pelaksanaan UTBK SBMP10 Yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya nih Berdasarkan pengalaman Ini bisa jadi gambaran buat kalian Yang nanti bakal bener-bener ujian Tapi catatan tambahan dari Bang Gilang Please ikutin aturannya secara baik Gitu ya Gak usah aneh-aneh Karena pengalaman tahun sebelumnya pun Kalian melakukan pelanggaran Secara tidak disengaja Kalian tidak tahu gitu ya Yang berbahaya itu Membuat kalian tuh Terdisqualifikasi lah Ibaratnya ya Kayak tahun sebelumnya kan Nilai UTBK tuh Diberikan Nah ada beberapa peserta tuh Yang tidak mendapatkan nilai UTBK Atau dalam pengumumannya tuh Dia tuh dinyatakan Melakukan pelanggaran berat gitu Dalam ujian Sehingga ya Tidak diterima gitu Tesnya gitu Ujiannya Nah ini tuh pengawasannya Karena ketat banget Karena ruangannya itu UTBK Komputer Pastinya di ruang itu Ada CCTV temen-temen Kalian melakukan Tindakan yang mungkin Gak boleh gitu ya Apa sih Bang Tindakan yang gak boleh tuh Kayak misalkan Ngobrol Kayak nanya-nanya Gitu ya Nyontek Itu gak boleh Terus Kalian bawa HP Yang harusnya Barang-barang yang Tidak berkaitan kan Gak boleh dibawa ke meja Kalian bawa tuh ketahuan Atau enggak Kalian memfoto nih Mendokumentasikan Soal itu Wah udah Parah banget sih Kalau kayak gitu Nah itu tuh kadang Pengawas gak tau nih Tapi ada pengawas Yang ngeliat dari CCTV Itu ada CCTV setiap ruangan Kan tau ya Kan nanti ruangan itu Tau ruangan mana Nomor mejanya kan tau Jadi tolong hati-hati Gak usah aneh-aneh Kalian dapet malah Kegagalan Yang akhirnya malah ya Kalian gak bisa Lolos tahun itu Dan harus tunggu tahun depan lagi Kan harga yang mahal banget Kan untuk itu Doa terbaik Buat kalian semua Para peserta UTBK SBM PTN ya Semoga bisa lancar Mendapatkan skor Yang sesuai dengan Kemampuan kalian Diterima di kampus Dan jurusan yang Kalian impikan Yang pilihan satu lah Amin ya kan So mungkin segitu aja Video dari gue Like video ini kalau suka Dislike aja kalau gak suka Dan sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax